Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 31 ekor anak ular kobra jawa ditemukan jamaah ditumpukan karpet Masjid Attaqwa Sukoharjo Sebanyak 31 ekor anak ular kobra jawa ditemukan di Masjid Attaqwa di perumahan Kriya Adi Desa Palur, Kecamatan Mojo Laban, Sukoharjo Menurut Amir Masjid Lanjar, anak ular sangat berpisah dan mematikan itu pertama kali ditemukan pada Sabtu 17 Desember tahun 2019 lalu Saat mau sholat karpet di dekat mimbar ditemukan satu ekor ular pas kita cek di lipatan karpet yang lain ternyata ditemukan ular juga Pada hari pertama ketemu enam ekor ular kobra tetapi semua terpaksa dinyanyapkan Menurutnya ini merupakan kejadian pertama kali yang terjadi di lingkungan masjid yang berada di permukiman Karena semakin banyak ditemukan maka penanganan ular ini kemudian dibantu oleh anggota TNI dari Brig Rift 6 Janu Wahyu yang juga anggota komunitas pencinta ular Exalos Indonesia Selama enam hari mencinsir yang dilakukan Janu dia menemukan puluhan anak ular kobra Jawa untuk atau yang memiliki nama latin najas putarik Saya temukan lagi 25 ekor yang 5 ekor sudah saya rilis atau saya lepas liarkan lagi ini tinggal 20 ekor Menurut Janu ular tersebut banyak ditemukan di gudang karpet yang berada di dekat mimbar masjid Ular pertama kali saya temukan di tumpukan keramik dan tumpukan karpet Tumpukan karpet itu kemudian digelar satu persatu di dalam ruangan masjid Dan banyak sekali ditemukan anak ular di sana Proses penetasan telur ular sekitar 2 bulan dan telur ular ini tidak digerami Jadi setelah si induk bertelur dia pergi Dia menambahkan ular yang ditemukan sekitar umur 2 hingga 3 minggu dengan panjang sekitar 20 cm Untuk mengantisipasi masjid tersebut digunakan sebagai sarang ular Pihak dan pengurus masjid menutup lubang di dalam gudang Yang dijadikan tepat untuk pompa air Pihak dan pengurus masjid menutup lubang di dalam ruangan masjid menutup